halo guys sampai jumpa lagi ya kali ini kita akan mengganti LCD Redmi Note 4 yang MTK ini gimana tipsnya supaya hasilnya nanti rapi seperti baru seperti sebelum merah diganti ini ada pecah lihat enggak nah ini ada pecah dan dibagian bawahnya LCD nya berketat kalau LCD nya masih lancar mendingan kita ambil touchscreen nya kita pisahin sebetulnya masih bisa tapi ini karena semuanya sudah minus jadi ya terpaksa kita bukar semuanya alatnya yang kita butuhkan yang seperti biasa kita pakai Mika bekas touchscreen dan juga pinset untuk pinset yang ini biasanya saya pakai dan juga pakai yang 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 di ini selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati